Halo Sobat Thai, selamat datang di kelas pendidikan Bahasa Thailand. Hari ini kita sudah masukin kepada kelas Peswinar, yang mana pembahasan kita akan berbeda dari kelas Pesik sebelumnya. Nah, untuk mempersingkat waktu kita, kita langsung bahas aja yang pembelajaran kita. Yang mana pembahasan kita pada hari ini adalah penggunaan spasi dalam Bahasa Thailand. Penggunaan spasi di dalam Bahasa Thailand itu jarang sekali terlihat dalam penulisan Bahasa Thailand. Seperti yang kita tahu bahwa spasi itu, selain untuk memisahkan sebuah kata atau pemisahan perkata, juga sebagai media memperindah penulisan kita. Namun, Thailand atau penulisan di Thailand yang biasanya kita anggap tidak memiliki spasi, ternyata mereka juga memiliki spasi dalam penulisannya. Namun, ada tempat dan aturan-aturannya. Berikut adalah 31 aturan penggunaan spasi dalam Bahasa Thailand. Yang pertama adalah spasi setelah berasa, klausa, atau kalimat dan berniat untuk memulai gagasan baru atau kalimat baru. Nah, secara singkatnya atau secara sederhananya, spasi yang kita kenal itu adalah spasi pemisahan kata. Misalnya, kalau misalnya saya tulis di sini, Saya makan. Spasi yang kita gunakan adalah setelah kata saya, baru di kata berikutnya atau kata baru, yaitu makan, kita menggunakan spasi di sini. Namun, dalam Bahasa Thailand, spasi digunakan setelah kalimat. Setelah kalimat, bukan setelah kata. Jadi, kalau misalnya ada kalimat, Saya makan nasi. Ini adalah satu kalimat. Jadi, untuk kata saya makan nasi ini, itu tidak dikasih spasi. Namun, spasi yang diberikan apabila kita ingin menambahkan kalimat baru. Saya makan nasi. Itu satu kalimat. Kita tambah dengan kalimat baru. Di depan rumah. Nah, saya makan nasi. Ini tidak diberi spasi. Spasi, baru kalimat berikutnya. Contohnya di sini adalah Tradisi untuk melepaskan ikan itu adalah hal baik. Ini satu kalimat berhenti. Setelah berhenti, baru kita kasih spasi. Baru kita kasih spasi. Nah, setelah spasi tersebut, barulah kita tambahin dengan yang namanya kalimat baru. Jadi, spasi di dalam Thailand yang pertama itu adalah spasi untuk memulai kalimat baru. Yang kedua adalah spasi setelah kata wa. Contohnya di sini adalah kunmo put yang krem, krem wa. Nah, setelah kata wa, itu di sini dia diberi spasi. Baru kalimat berikutnya. Dan juga kalimat selanjutnya. Dia di sini diberikan spasi. Spasi setelah kata wa. Oke. Kita lanjut kepada poin yang ketiga. Yaitu spasi antara serangkaian kata atau sekumpulan kata atau perasa. Nah, misalnya contoh serangkaian katanya. Cang. Ma. Wow. Dan juga krabel. Nah, di sini kalau dalam bahasa Indonesia itu biasanya kita pisahin dengan koma. Jadi, di sini kalau serangkaian kata itu kita pisahin dengan yang namanya spasi. Gajah, spasi, kuda, spasi, dan juga sapi, spasi, baru ada kerbau spasi. Kalau di Indonesia itu gajah, koma, kuda, koma, baru sapi. Jika setelah lain itu dipisahin menggunakan spasi. Contoh serangkaian perasa di sini ada ya. Tamkuampi. Itu adalah artinya melakukan sesuatu yang baik, diberi spasi. Dan setelah perasa-perasa ini, mereka akan diberikan spasi. Jadi, kalau kita diberi koma, tapi mereka diberikan spasi. Nah, ada lagi nih, spasi setelah tanda koma. Di Thailand juga ada tanda koma. Nah, setelah tanda koma itu, wajib kita beri spasi. Meskipun orang Hai tidak terlalu sering menggunakan koma, tapi dengan menggunakan koma kita bisa menghindari kesalahpahaman. Nah, misalnya kalian nanti menemukan koma, itu wajib diberi spasi. Contohnya, tang, ma, waw, kraphe, dan juga lain-lainnya. Itu kalau misalnya ada komanya, wajib diberi spasi setelah koma tersebut. Selanjutnya adalah spasi sebelum atau sesudah tanda kurung, atau sepasang tanda kurung. Nah, di sini ada tanda kurung. Di sini ada tanda kurung. Nah, sebelum tanda kurung itu, kita wajib beri spasi. Dan setelah tanda kurung, kita juga wajib beri spasi dalam penulisan bahasa Thailand. Nah, selanjutnya adalah spasi setelah tanda titik 2. Misalnya, kalian temukan titik 2 seperti ini, itu wajib diberi spasi setelah titik 2-nya. Jadi, saya bahasnya sedikit-sedikit saja, karena ini pembahasannya banyak, ya. Ada poin-poin pentingnya, ada beberapa poin. Jadi, saya bahas saja poin-poin pentingnya, ya. Setelah tanda titik 2, itu wajib kita beri spasi. Nah, setelah tanda tanya, kalau misalnya kalian nemu ini ada yang berupa tanda tanya di belakangnya, itu juga wajib kita beri spasi, ya. Begitu juga, untuk spasi digunakan sebelum dan sesudah tanda kutip. Tunggal ataupun ganda, baik sebelum ataupun sesudah, itu wajib dikasih spasi, baik tanda kutip ganda ataupun tunggal, itu wajib diberi spasi, ya. Yang selanjutnya adalah spasi sebelum dan sesudah tanda pengulangan atau mayemuk. Nah, setelah tanda mayemuk, itu wajib diberi spasi secara formalnya. Sebelum dan sesudah ada mayemuk, itu wajib dikasih spasi. Oke, kita lanjut pada poin ke-10. Spasi sesudah tanda singkatan payanoi. Jadi, setelah tanda singkatan payanoi, itu wajib diberi spasi, ya. Setelah tanda payanoi, wajib diberi spasi. Kita lanjut kepada poin yang ke-11. Spasi sebelum dan sesudah tanda le-en-en. Ya, le-en-en atau payan-yai. Dalam bahasa tanya, ada tanda khusus untuk menandakan dan lain-lain, yaitu dengan le-en-en. Atau disebut juga dengan tanda payan-yai. Nah, ada contohnya di sini, kita tinggal cari aja yang mana dia, tanda le-en-en. Nah, di sini kita kasih tanda sebelum dan juga sesudahnya kita kasih spasi. Sebenarnya banyak sekali tempat-tempat khusus yang memang memerlukan spasi dalam bahasa Thailand untuk secara formalnya. Namun, kembali lagi kepada penulisan kita. Kita memang wajib mengikuti aturan secara formalnya. Untuk poin-poin yang lainnya, sampai poin ke-30, kalian bisa baca sendiri. Karena notabendnya ini perlunya adalah kepada penulisan. Jadi, kita harus perhatikan spasi tersebut kita gunakan di kata apa saja atau setelah aturannya apa saja. Saya rasa sampai di sini dulu pertemuan kita pada pembelajaran ini. Saya akhiri dan saya ucapkan terima kasih kepada kalian yang telah menonton video pembelajaran ini. Sampai berjumpa lagi di video pembelajaran berikutnya. Sampai jumpa.